Jangan sampai kalian memainkan game ini, karena beberapa game ini dan item-item ini di Roblox sangat tidak cocok untuk dimainkan, dan ini adalah Haram Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers, selamat datang kembali di video informasi Roblox, dan di video kali ini, sesuai dengan judul juga thumbnail, Mimin bakal bahas tentang beberapa game Roblox yang kurang pantas untuk dimainkan di Roblox ini Mimin sampai bingung kenapa bisa game kayak gini lolos di Roblox, hmm, kalian ingat kan di video yang bener-bener awal di channel Youtube ini, Mimin pernah bahas game-game yang terlarang atau haram untuk dimainkan sama anak kecil di Roblox ini Nah, di video ini, Mimin bakal bahas lagi beberapa game yang menurut Mimin dan menurut beberapa orang di luar sana sangat tidak pantas, kira-kira kalian bisa nebak gak gamenya apa aja? Coba kalian like dulu video ini Oh iya, ada juga lho satu video yang sudah pernah Mimin bahas tentang game-game rasis dan paling banyak dislike-nya di Roblox ini Videonya ada di sini nih, kalian bisa cek dan tonton videonya setelah kalian tonton video ini sampai akhir Yaudah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya Beberapa game berikut ini dan beberapa item ini sudah pernah dibahas oleh Meloncraft Kalian bisa tonton juga di sini, Mimin kasih source-nya di link di deskripsi ya Terima kasih, Meloncraft Pertama, LGBT plus Hangout Nah, dari namanya aja kita udah tau ya, kalau game ini pasti tidak boleh untuk kita mainkan Jadi di dalam game ini akan banyak sekali player yang menyukai sesama jenis, yang mencari kawan sesama penyuka sesama jenis juga Aduh, Mimin udah gak bisa berkata-kata lagi deh Ini haram banget dan berbahaya banget Kalian, kalau nemuin game ini, gak usah kali ya untuk masuk dan cobain Karena ya isinya sudah pasti tidak cocok untuk dimainkan Apalagi menurut ajaran agama, LGBT itu sangat dilarang ya Miminers Mimin gak tau game ini bakal di-ban sama Roblox atau enggak Tapi semoga Roblox bisa mempertimbangkannya lagi Hmm, ini sih bakal banyak orang-orang putri kecil ayah Kedua, High Roller Casino and Hangout Kalau tadi game tentang LGBT, sekarang Mimin bakal bahas tentang game judi Aduh, ini sama aja ya, haram banget nih Nah, di game ini, pemain diperbolehkan untuk melakukan judi dengan koin yang ada di gamenya Ya, walaupun bukan pake Roblox asli Tapi tetep aja, game ini sangat tidak Mimin rekomendasikan untuk kalian Apalagi di bawah umur 17 tahun Karena sebenarnya, ada peraturan Roblox yang baru tentang hal kayak gini Jadi judi, alkohol, dan lain-lain tuh katanya boleh di Roblox asal 17 tahun ke atas yang maininnya Dan game ini mungkin bisa aja, termasuk ke game yang diizinkan oleh Roblox karena 17 tahun ke atas itu Tapi kalau peraturannya tidak 17 tahun ke atas, game ini sangat tidak dibolehkan untuk dimainkan sama anak-anak ya Nah, sebenarnya kelihatannya game ini emang seru-seru aja Tapi kegiatan ini bisa bikin kalian ketagihan dan tanpa sadar nanti kalian akan kecanduan Bahkan, melakukan hal yang dilarang oleh kita Bahkan, kalian bisa masuk ke dunia nyata untuk melakukan permainan kasino atau judi kayak gini Dan itu haram Kata Bang Roma, juga judi itu haram Masih banyak lagi game-game Roblox dengan hal judi di dalamnya Jadi, kalau kalian nemu game seperti itu Mimin saranin kalian bisa pertimbangkan untuk maininnya ya Apalagi yang jelas-jelas judi kayak gini Gimana? Haram banget kan kedua game tadi Kedua game itu, Mimin saranin jangan kalian mainkan Karena dua-duanya mungkin berbahaya Ingat ya, Miminers Kalau kalian mau main game-game kayak gini Saran Mimin sih kalian bisa pertimbangin dulu Masih banyak game lainnya di Roblox Yang lebih better atau lebih baik untuk kalian mainkan Ya, contohnya Living Doll atau Rohangan Tapi, taukah kalian Kalau pada tahun 2020 Kemarin sempat ada kejadian game yang di-hack Dan ini parah banget Karena ini menjadi salah satu bentuk penghinaan agama Terlebih, agama Islam Salah satu game ini Dan kejadian ini sangat-sangat haram Dan dilarang oleh kita Jadi, pada tahun 2020 Pasti kalian ingat dong Game Mip City sempat di-hack oleh orang tidak bertanggung jawab Yang bernama Tubers93 Dia meng-hack server game Mip City Dan mengubah hall tempat spawnnya Dengan gambar lafaz Allah Jadi, setiap player yang baru masuk ke game Pasti akan spawn di atas gambar itu Dan otomatis itu menginjak Wah, ini sih udah nggak bener ya Pada jelas-jelas itu adalah lafaz yang sangat dihormati oleh umat Islam Jadi, hal itu sangat tidak sopan dan tidak patut untuk dicontoh Untung saja, Tubers93 sudah dibahas Mi dan tidak ada lagi Ya, walaupun hanya di game Ini tetap aja adalah tindakan yang sangat sensitif terhadap agama Banyak sekali anggota komunitas Roblox yang marah pada saat kejadian itu berlangsung Kejadian ini memang sempat viral banget Di tahun 2020 Dan hal ini juga menjadi salah satu alasan Kenapa Mip City sudah tidak seramai dulu lagi Oh iya, kalian jangan juga ya Sekali-kalinya mencoba untuk memakai item-item avatar Yang tidak sopan dan tidak senono Walaupun, ya, hanya di game Tapi, balik lagi Karena avatar kalian bisa aja mencerminkan kepribadian kalian Ingat, slogan Miminers kan? Jadilah Miminers yang cerdas Bentar, Min Emang contoh-contohnya item yang haram itu kayak gimana sih? Nah, seperti item-item berbau LGBT seperti ini Mungkin bagi kita di Indonesia hal ini sangat tabu Dan bagi beberapa agama, terlebih agama muslim ini sangat haram dan dilarang Kalian sebenarnya bisa lihat di marketplace Dan jika kalian tulis pride Maka nanti semua item yang mendukung LGBT akan muncul Entah itu dalam bentuk kalung, bendera, headset, bando, dan bentuk lainnya Dan biasanya itemnya ini mengandung usur pelangi Sedih deh ya, padahal pelangi itu indah Tapi sekarang karena adanya LGBT ini Arti pelangi jadi berubah dan tidak seperti dulu lagi Lalu, ada juga item face atau waifu anime Walau tidak semua item face anime itu buruk Tapi ada beberapa yang membuat item face anime ini menjadi sas Contohnya seperti eating glue face kayak gini Wah ini sas banget ya, untung sudah tidak ada Dan banyak juga anggota komunitas yang mengkritik tentang item yang tadi itu Karena semakin kesini item-item Roblox bentuknya makin negatif Nah, lebih parahnya lagi ada yang membuat item bantal dengan gambar anime Roblox Tapi dengan posisi yang kurang sopan untuk dilihat Bisa ya, item sas seperti ini lolos di marketplace Roblox Wah, Mimin udah nggak ngerti lagi deh Tapi untungnya, pada akhirnya Sekarang item itu udah banyak dihapus oleh Roblox Dan sekarang kayaknya moderator Roblox sudah lebih ketat Untuk menjaga item-item kayak gini Nah, tadi Mimin udah kasih tau nih tentang item-item haram Jadi kalau gitu, gimana kalau sekarang Mimin kasih tau dan kasih lihat kalian Tentang item halal yang ada di Roblox Hah, item halal tuh kayak gimana sih Mimin? Hmm, kita cari tau aja ya Kalau kalian cari kata kunci hijab di marketplace Maka nanti akan ada muncul item hijab yang bisa dipakai oleh avatar kalian Wah, keren banget ya Mimin, tapi kan aku laki-laki Oh, tenang aja Yang cowok kalian bisa coba cari dengan ketik kata kunci Kevya Dan nanti akan muncul semua item yang kalian bisa pakai seperti sorban ini Wah, udah kayak orang-orang Arab deh ya Jadi, itu dia beberapa pembahasan tentang game Dan item yang haram yang pernah ada di Roblox Semoga video ini bisa menambah informasi kalian Dan selalu ingat untuk selalu bijak dalam bermain game Jika kalian melihat ada hal yang tidak bagus Maka kalian nggak usah ikut-ikutan di Miminers Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox Kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag bahasmin Seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas Oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Kira-kira kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi creepypasta Ataupun alur cerita Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan hashtag bahasmin Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin Dan TikTok Mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin Boleh banget nih, kalian kirim ke Discord Atau tag Mimin di Instagram ya Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin Oh iya, seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas Oke